Oke, mesinnya masih dingin Bentar lagi kita jalan Ini adalah Corolla AE112R Liftback Conquest Seca Bingung gue namanya yang mana Dan manual pula Ini kalau musim dingin kayak gini nih Ditungguin juga mesin Kagak panas-panas, lama banget panasnya Udah lama nih kaget nyetir manual Dan sekarang kita nyetir manual lagi Jangan lupa pakai masker buat kalian Yang ketemu-ketemu orang Selamat datang, apa kabar kalian semuanya Balik lagi di video vlog gue Noval Stars Musim dingin Sampai setir juga gue pegang, tuh dingin Kira-kira 5-6 derajat disini Jadi cukup dingin juga Dan di video kali ini Gue akan ngajak kalian jalan-jalan Menggunakan Corolla Conquest Liftback Seca Gue bingung nih Namanya sebenarnya yang mana sih Menurut kalian yang tahu Nama sebenarnya Corolla ini Silahkan isi komen di bawah Kita akan ngobrol-ngobrol santai aja Seru-seruan Di video kali ini Karena Jakarta juga masih PPKM Alias lockdown Karena kalau lockdown itu setau gue Pemerintah harus kasih duit ke rakyat Indonesia Cuma kalau PPKM Pemerintah tidak wajib Masih Ini makanya namanya PPKM Kalau gak salah gue sih gitu Ini kita masuk ke round the board Harus hati-hati Oke Hasil kita masukin Mobil manual Nah jadi Cerita-cerita Masih ngebahas tentang mobil ini Mobil ini kan Gue beli cukup murah ya Karena Sejujurnya dari kemarin tuh Gue pake-pake mobil Keluaran Eropa terus Mobil BMW Mobil Mercedes Tapi Gue tuh kurang suka mobil yang kondisinya Gak perfect Jadi kebetulan Mobil Eropa yang gue beli Ada aja masalahnya Jadi kurang ini dikit Kurang itu dikit Menyebabkan gue gatel Dan gue bener-benerin terus Akhirnya ujung-ujungnya Banyak duit kebuang Dan jualnya rugi banyak Nah akhirnya gue bingung Gue carikan mobil apa nih Yang kira-kira Rialba Mobil apa yang kira-kira Enak Akhirnya gue dapet sih Corolla Conquest ini Sorry Gue dapet sih Corolla Conquest ini Corolla Liftback Conquest Ini adalah Mobil kebaran tahun 2001 Manual transmisi Karena yang udah-udah Mobil kalau udah tua Apalagi Matic Gearboxnya harus diperhatiin banget Tapi emang ini sih Kondisi sekarang tuh Gearboxnya Kampas koplingnya tuh agak tipis Jadi berasa Berasa kalau di Koplingnya dilepas tuh Agak ngejerjet Jadi nyentuhnya tuh Kayak udah dikit gitu Ntar gue unjukin ya Kebetulan ini lagi lampu merah Lampu merah Lampu merah Lampu merah Lampu merah Lampu merah Ngejerjet Gasnya gue gedein Tambah ngejerjet Kalau gas tambah gue gedein Gue lepas pelan-pelan kopling Tambah ngejerjet Itulah Ciri-ciri kopling Yang udah mulai tipis Jadi Ganti kampas kopling Untuk mobil ini Terkategori Cukup Kerjaan yang cukup berat Karena biayanya Itu biaya jasa Gantinya sekitar 500 dolar Paling murah Atau Yang average lah gitu Yang kerjaannya tetap bagus Itu average nya 500 dolar Tapi kalau yang kerjanya Bagus banget Maksudnya Workshopnya bagus Tempat yang vimewa Jasa nya sampai 750 dolar Jadi agak mahal Di luar spare part Jadi kalau total-total Sama spare part Sekitar Kampas kopling ini Spare partnya Kalau Yang KW kemarin gue ditawarin Itu sekitar 750 dolar Jadi in total 1250 dolar Sedangkan kalau di Jakarta Angkos ganti kampas Kopling sekitar 1 juta 1,5 juta Kalau misalnya Barangnya sendiri Tergantung Barangnya yang apa Yang original Ya tentunya Harga yang lebih mahal Atau mau yang Aftermarket Harganya lebih kompet Ini gue nyetir di speed 80 km per jam RPF 2800 Mobil terasa enak Dan Enak sih mobil Jadi Corolla ini tuh Beda sama kalian Naik Vios Kalau kalian naik Toyota Vios Atau naik Corolla yang baruan Haltice yang baruan Itu bodinya terasa Enteng banget Sedangkan Corolla ini Menurut gue masih terasa Bodinya berlaku Jadi kalau dari kemarin Gue bandingin Sama mobil BMW M46U Corolla ini Gak begitu Jelek banget Dibandingin Jadi Ini so far Cukup nyaman nih mobil Dan cukup smooth Tapi karena ini adalah Suspensinya Magperson Jadi Ini bukan yang independen Jadi jangan Coba-coba Kalian pendekin Dengan pot kit Atau potong sedikit Potong pair Atau dengan Setup suspensi Yang seadanya Jadi kalau kalian Setup suspensi Yang seadanya Maka Bantingannya Akan menjadi Keras banget Nanti ngomong-ngomong Mulai gedek Merasa Kayaknya Piringannya Sudah mulai Berkelombang Piringan sendiri Sekitar 500 ribu Sampai 1 juta Harga disini Kanan kiri Di luar Rompas pasang Rompas pasangnya Gak mahal sih Ini dia Kondisinya Bisa jadi piringan Atau bisa jadi Kampas ya Mungkin ya Kalian yang lebih ngerti Silahkan isi komen Di bawah Kita ngobrol-ngobrol Santai aja Ini kondisi Jalanannya Kayak gini Disini Mudah-mudahan Kalian bisa lihat Dengan jelas Gue tuh tinggal Di pinggiran Kota Sydney Kita emang harus Ikutin Rambu-rambunya Banget Kalau tulisannya 80 ya 80 maksimalnya Lebih dari itu Bisa Kena Kena Kalau kena Polis Jadi Kalau kalian Lihat di kamera Mungkin Wah Gila bang Mataharinya Trik banget Bener Mataharinya Terik banget Tapi dingin Jari-jari Gue tuh Yang harusnya Agak hitam Gue Merah Bantingannya Cukup smooth Enak banget Bantingannya smooth Gue bandingkan Sama ini Sama Honda Jazz Yang punya gue juga Warna merah GK5 Yang terbaru Dengan kode chassis GK5 Naik mobil ini Jauh lebih smooth Jauh lebih enak Dibandingkan Honda Jazz Jadi Honda Jazz tuh Agak Kurang cocok ya Buat jalanan Australia Mungkin lebih cocok Buat kalian yang tinggal Di daerah city Cuma kalau kalian tinggal Di daerah suburb Yang nyetir setengah jam Atau satu jam Menurut gue Kurang pas Kurang cocok Ada yang bilang Bang ini alay banget Ada ginian ya Ada bulu-bulu ya Gue baca tuh Di komen gue Emang bener sih Keliatannya alay Tapi Ini tuh kepake banget Di musim winter Jadi ini Kayak apa ya Jok tuh kayak gak dingin Jadi Nyaman banget Enak banget Didudukin ya saat winter Ya mungkin kalau Summer Akan berbeda ya Gue belum pernah coba sih Di summer Tapi yang pasti winter Enak banget sih Terus ini ada tempat kacamata Kalian udah lihat Di video gue sebelumnya Terus disini ada tempat minum Tempat naruh minuman Buat bisa juga Terus disini ada asbak Kayaknya asbaknya Belum pernah dibuat ngerokok cuy Bagus nih orang berarti Tapi disini ada bekas kesundut ngerokok Ganja kali ya Ini karpet ya Kalian pasti kok Wah bang ini kok karpet aneh banget Penasaran gitu kan Nah tapi Koplingnya udah mulai habis Jadi kalau kalian tau Karpet ini Ini kan matahari bright banget ya Australia tuh terkenal matahari yang sangat bright Karpet ini sangat amat meredam Coba yang gue cabut ya karpet Nah Begitu karpet dicabut Ini Dasbur porola nih Agak Mengkilap ya Dan mantul Di mata tuh jadi gak enak Jadi ini emang bener Ada manfaat ya Bukan cuma gaya-gayaan Bener-bener ada manfaatnya Ada part number nya lagi Jadi emang Bukan sembarangan Kalau pakai ini tuh Langsung apa ya Keserap gitu Jadi Tidak perlu gitu apa Mengkeriputkan mata So far gue suka banget Nyetir mobil ini Itu enak banget ya Mobil dengan Kilometer 300 2.849 Kategori Kilometernya Cukup Normal Nah ini Jangan salah Jadi kalau emang Rata-rata mobil disini Juga standar Seperti di Indonesia Layaknya itu Pertahun 15 sampai 20 ribu Jadi kalau mobil ini Kilometernya sekarang 300 ribu Anggap aja 300 ribu Dan mobil ini Sudah berusia 20 tahun Berarti Pertahunnya berapa 15 ribu Kilometer Jadi terkategori Mobil ini adalah Pemakaiannya normal Untuk Daily use Non-taksi driver ya Jadi untuk Keperluan kantor Biasanya orang maksimal Satu hari Satu bulan itu Nyetir Sampai dengan 20 ribu Kilometer Tapi mobil ini Dirata-ratakan Sekitar 15 ribu Kilometer Pertahun Jadi emang Rata-rata mobil itu Pertahunnya 15 sampai 20 ribu Dan mobil ini Terkategori Masih normal Bukan gondrong Kalau mau yang Kilometer kecil Bisa nggak Ya bisa Beli aja Mas PDG mobil Kilometer yang diputer-puter Tapi kondisinya Malah Nggak bagus Karena kita nggak tahu Kondisi mobil Sebenarnya kayak apa Gue nih Sebenarnya sayang juga Sama mobil ini Karena gimana Mobil ini kayak Made For last Begitu Jadi mobil ini Dibikin Dibentuk Emang untuk selamanya Bukan seperti Apa Mobil-mobil Yang umum Mobil yang umum Kan apalagi Mobil jaman sekarang Itu Pakai Setahun Sampai lima tahun Ya udah mesin Udah berisik Kaki-kaki udah bunyi Elektrik Kalau udah erot Tapi kalau Mobil jaman ini Itu dibangun Lebih Realable Era-era Tahun 2000-an lah 2000-an awal Lebih realable Dan lebih Bandel Jadi emang lebih simple Less electrical Less electronic Minim Acessories Minim Krom-kroman Minim Tetek Bengek Tapi Jauh lebih Realable Lebih ke fungsi Kalau Mobil jaman now Kan banyak yang dibangun Untuk entertainment Untuk gaya Untuk aksi Untuk kemewahan Tapi sayangnya Tidak dipikirkan Untuk fungsi Jangka panjang Mobilnya masih Salut banget Si gue Lihatnya Electric mirror Coba Contor Masih fungsi Masih cakep Electric mirror Minim Matyak Petri m Terima kasih.